Kita akan bahas tentang min aja ibil ikhlas diantara keajaiban-keajaiban ikhlas Apa pentingnya niat dalam kehidupan kita bukan hanya dalam sholat dan ritual tapi dalam kehidupan kita Terus bagaimana ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang sedang kita alami baik itu musibah ataupun itu anugerah Kemudian bagaimana cara kita menjadi seseorang yang mukhlis sampai ke derajat tertinggi dari mukhlis itu adalah mukhlas Jadi ada mukhlis, ada mukhlas Orang mukhlis adalah orang yang sedang belajar menjadi ikhlas Orang mukhlas, orang yang udah ikhlas banget Jadi orang yang mukhlas itu gak ada bedanya antara dipuji sama dicelah, itu mukhlasin Ketika dia posting sesuatu likersnya banyak atau malah hatersnya banyak buat dia gak ngaruh Itu mukhlasin Gak gara-gara dia yang nge-like dan komen positifnya disanjung banyak jadi dia semangat Terus giliran di head sama orang lain di celah sama orang lain dia jadi kayak pundung gitu Ini berarti sedang belajar mukhlis Orang mukhlas Gak ada bedanya bagi dia antara emas dan batu Sama di mata dia antara emas dan batu Orang mukhlas sama di mata dia antara pujian dan celahan Orang mukhlas sama di mata dia antara orang yang membalas kebaikannya atau justru mengkhianati kebaikannya Dia tetap menolong orang tersebut Ini mukhlasin derajat tertinggi dari mukhlisin Sehingga para ambia kayak Nabi Yusuf Nabi Musa Allah menyebutnya Mereka adalah mukhlasin Salah satunya Coba kalian ingat kisah tentang Musa Musa adalah seorang hamba yang mukhlason Mukhlas banget Yang udah gak ada bedanya Dipuji orang, dicelah orang Diikuti orang, ditinggalkan orang Buat dia gak beda Dia tetap berbuat baik Dia tetap taat kepada Allah Gak ada bedanya ketika dia berhijrah Kemudian hijrahnya ini Menguntungkan Atau hijrahnya ini menjadi ujian Dia tetap berhijrah Karena dia tahu hijrah itu baik Dia tetap jujur Karena jujur itu baik Gak ada bedanya ketika dia jujur Menguntungkan Atau jujur malah jadi ujian Saya gak bilang mau rugikan ya Karena jujur gak mungkin rugi Taat gak mungkin rugi Taubah dan hijrah gak mungkin rugi Cuma ujian Buat dia Dia kalau tahu itu baik Ya dia lakukan Mau untung Mau jadi ujian Ya buat dia pokoknya lakuin aja Ketika dia misalnya Dalam sebuah transaksi gitu Dia jual beli mobil Kadang-kadang gara-gara terlalu jujur Apalagi jual beli mobil second gitu Kalau jujur resikonya kan Agak susah cari untung nih Dia bilang ini tangan pertama Karena emang belum berubah nama Tapi udah tangan ketiga padahal Dia bilang ini belum pernah kecelakaan Mobilnya sehat banget Kalau yang masih modelnya analog Malah bisa dikulik Supaya kilometernya dikurangin Gak tahu kalau yang digital Artinya Dia gak jujur Demi dapat untung besar Nanti untuk less guilty Dia akan bantu anak yatim Banti asuhan Bikin tasyakur bin imah di rumah Kayak gitu kan Ini proyek kecil Apalagi proyek besar Ketika dia udah main Dalam sebuah event Udah main dalam sebuah proyek-proyek pemerintah Yang angkanya udah em-eman Dia susah untuk jujur Lalu setelah dia gak jujur Dapat untung Supaya sedikit Less guilty-nya Dia bantu Pesantren Panti asuhan Bangun masjid Atau tasyakuran di rumah Ngundang anak yatim Nah Sekarang kita coba Kembalikan lagi Bukan itu yang disebut orang soleh Orang soleh itu adalah Ketika dia Taat kepada Allah Dalam keadaan Sarro Au dharro Dalam keadaan senang Atau dalam keadaan Susah Dan itulah Mukhlasin Orang yang tetap membantu orang lain Yunfik itu kan bukan hanya ngeluarin duit ya Tapi Inti dari Yunfik atau infak Itu adalah ngebantu orang Kalau kita ngeluarin duit Tapi gak membantu orang Itu namanya juga Yunfik Tapi Yunfik Untuk dirinya Karena infak dalam bahasa Arab itu mengeluarkan harta Cuman identiknya mengeluarkan harta disini Artinya membantu orang lain Dia tetap bantu orang lain Fisarro Au dharro Fisarro ketika dia lapang rezekinya Au dharro ketika Dia juga lagi terlihat hutang Dia juga lagi susah Dia juga belum makan Tapi ngasih makan orang lain Ini ringan Yang berat itu adalah ketika ujiannya perasaan Dia tetap bantu orang itu Walaupun orang itu mungkin Melupakan kebaikan dia Dia tetap bantu orang itu Walaupun orang itu adalah Pernah nge-unfollow dia Dia bantu orang itu Walaupun orang itu nge-block dia Yang lebih berat lagi Dia bantu orang itu Walaupun orang itu pernah mutusin dia Nah saya juga belum kalau itu Masih mukhlisin Belum mukhlisin Mukhlisin lagi belajar ikhlas Belum benar-benar jadi orang yang ikhlas Bisa gak kita ngelakuin Satu kebaikan Tanpa bisa Tanpa lagi membedakan Antara efek dari kebaikan itu Nguntungin atau justru menjadi ujian Nah ini kalau udah gak Ngaruh lagi efek itu Insya Allah kita udah menjadi Hambai yang mukhlason Kalau yang mukhlason Maka setan udah gak bisa lagi Ngegodain kita Karena ketika setan Berakat dengan Allah Setelah Allah memarahinya Gara-gara gak mau sujud kepada Adam Kemudian kata setan Akan saya goda Hamba-hambamu Selama saya masih ada di dunia Kecuali Hambamu yang mukhlason Itu gak bisa digoda sama setan Kenapa? Mau goda pake apa? Udah gak ada bedanya di dia Antara nikmat dunia Dengan ujian dunia Dia cuma tau Ini taat Ini baik Ini halal Dia kerjakan Mau itu untung Mau itu Jadi ngerugiin dia Dalam tanda petik Mau itu malah Buat orang meninggalkan dia Dia lakukan Dengan akhlak yang tetap santun Ini yang kita belajar Dari menjadi seorang hamba yang ikhlas Menjadi seorang hamba yang mukhlas Sampai akhirnya Kita Lebih mudah melakukan kebaikan Kayak misalnya kan Ujian buat kita tuh kadang Di keluarga aja Ada anak yang bilang Ustaz Memang masih pantas Saya berbakti sama ayah Yang dulu pernah Titik-titik-titik Ninggalin saya Gak nafkahin saya Zalim sama saya Pernah nyakitin fisik saya Dan segala macam Kan ada pertanyaan gitu kan Kita sebagai anak Padahal gak usah nanya gitu juga Yang namanya orang tua Pasti berjasa dalam hidup kita Dan sepanjang hidup kita Berbakti kepada mereka Itu belum bisa ngebayar Satu aja pengorbanan mereka Untuk kita Sama kayak seorang istri Kepada suami Begitu juga Anak kepada orang tua Tanpa bertanya gitu Apalagi sampai nanya Kalau sampai misalnya Kita berpikir Ayah saya pernah Zalim sama saya Ibu saya pernah Zalim sama saya Dengan berbagai macam kasus Maka jawabannya Kalau dari angle Konten kita malam ini Mau jadi orang yang Mukhlas Atau mau jadi orang Yang pamrih Kalau mau jadi orang Yang mukhlas Gak ada bedanya Asalkan itu adalah Berbakti kepada orang tua Apapun orang tuanya Mau orang tuanya baik Atau menurut dia Gak baik Yang namanya Allah Suruh berbakti Ya saya berbakti Orang saya kan Melakuinya karena Allah Berakatnya kepada Allah Bukan kepada makhluk Itu kan inti dari ikhlas Berakat dengan Allah Bukan berakat dengan makhluk Kalau berakat dengan Allah Maksudnya apa Berarti kita minta rewardnya Dari Allah Minta Apresiasinya dari Allah Minta kebaikannya dari Allah Bukan dari makhluk Yang kita harapin Like dari Allah Yang kita harapin Di repose oleh Allah Karena ada sahabat-sahabat yang Captionnya pernah di repose Sama Allah di Al-Quran Salah satu sahabat yang captionnya Di repose siapa Umar bin Khattab Tiga kali di repose oleh Al-Quran Itu keren banget Sampai ada sahabat Captionnya dia Di repose oleh Al-Quran Jadi ayat itu Mengulang kembali Kata-kata Umar Salah satunya Di surat At-Tahrim Kemudian nanti ada Di surat Al-Anfal Kemudian ada juga Di surat Al-Ahzab Allah ngeripose Kata-kata Umar bin Khattab Ini menunjukkan bahwa Ikhlas banget Yang diharapin adalah Reward dari Allah Apresiasi dari Allah Anugerah dari Allah Hadiah dari Allah Kebaikan dari Allah Ustadz Kalau misalnya Tidak berharap apa-apa Bahkan dari Allah Itu bukan ikhlas Karena makna ikhlas itu Bukan tidak berharap apa-apa Makna ikhlas itu murni Arti murni Berharap hanya kepada Allah Karena kalau sampai Kita tidak berharap surga Tidak berharap Dibebaskan dari azab neraka Tidak berharap Dibantu oleh Allah Itu bukan ikhlas Itu apa Ustadz Itu istagna Ini ada sedikit Yang harus kita Perbaiki dari persepsi Tentang makna ikhlas Apa bedanya Ikhlas dengan Istagna Kalau ikhlas Tidak berharap Kecuali kepada Allah Kalau ke Allah Dia berharap Berharap surga Allah sendiri yang Menjanjikan kan Misalnya Ayat kayak gitu kan Banyak banget di Al-Quran Allah menyediakan Untuk mereka Ampunan Allah menyediakan Untuk mereka surga Allah menyediakan Untuk mereka kebaikan Ayatnya banyak banget Kalau Allah udah nawar-nawarin Terus kita bilang Udah saya emang gak butuh itu Itu namanya Istagna Istagna arti bahasanya Merasa gak butuh Terjemahan lebih Umumnya lagi Sombong Jadi kalau kita Gak berharap apa-apa ke Allah Justru Allah tuh gak suka Bukan Allah salut Ya berarti hamba ini ya Melakukan kebaikan Gak berharap apa-apa Enggak Itu Allah gak suka Kalau kita ke teman Kita suka Karena ketika dia berharap Sesuatu ke kita Jadi beban Kalau Allah tuh gak jadi beban Jangan samakan Allah Dengan makhluk Ketika kita berharap Terus Allah jadi beban Nanti dulu saya mau cuti Kenapa Bebannya banyak banget Semua orang berdoa ke saya Kan gak gitu Allah Masa ketika kita berdoa Allah jadi beban Bukankah Allah berfirman Kullu yaumin Kullayawmin Huwa fisha'an Setiap hari Allah sibuk Walaupun sibuk Wala yauduhu Wahifzuhuma Allah gak pernah Kerepotan Wala yauduhu Hifzuhuma Allah gak pernah Kerepotan untuk Memelihara Menjaga Dan memberikan hak Huma Langit dan bumi Dan apa yang ada Di dalamnya Jadi Ikhlas itu bukan Gak berharap apa-apa Teman-teman Ikhlas itu Tidak berharap Kecuali kepada Allah saja Ke Allah Berharap surga Ya Allah beri saya surga Sampai Nabi bilang Kalau kalian minta surga Mintalah surga Firdaus yang paling tinggi Jadi puncaknya Firdaus Apakah Nabi kurang ikhlas Bukankah ikhlas kita Belajarnya dari Nabi Adakah yang lebih baik Ikhlasnya daripada Nabi Tidak ada Bahkan para ambia pun Belajarnya kepada Rasulullah Seandainya mereka sezaman Bukti mereka Nabi lebih baik dari mereka Apa Semua Nabi itu Nggak mention Nabi Muhammad Semua Nabi Dari mulai Nabi Adam Nuh Apalagi Rusul ya Nuh Musa Ibrahim Semua Nabi dan Rasul Pernah mention tentang At Muhammad Underscore Abdullah Semua pernah mention Di postingan mereka Bahkan banyak Kayak Musa sering Nabi Ibrahim Bahkan dalam doa-doa Beliau Nggak mention Nabi kan Sehingga Nabi Muhammad Itu udah dikenal Dari sejak zaman Nabi Adam Kapan ya Muhammad Datang Lewat satu zaman Belum muncul Lewat zaman kedua Kapan ya Muhammad Yang dimension itu datang Jadi setiap umat Yang soleh Pasti nungguin Rasulullah Umat Nabi Adam Nungguin Nabi Muhammad Umat Nabi Nuh Nungguin Nabi Muhammad Tapi mereka tahu Bahwa Nabi ini akan muncul Cuman nggak tahu kapannya Ternyata beruntungnya kita Beliau muncul Dan kita menjadi umatnya Yang pengen jadi Umat Nabi Muhammad itu Bukan cuma kita teman-teman Semua umat Nabi itu Pengen jadi umat Nabi Muhammad Walaupun mereka nggak bilang Aduh nyesel jadi umat Nabi Musa Nggak gitu juga sih Mereka menghargai Musa Cuman mereka juga Kayak berandai-andai Apa punya wish gitu ya Bisa nggak ya Jadi umat Nabi Muhammad Kenapa Karena Nabi Muhammad ini Paling keren Paling luar biasa Ya Sayyidul Anam Bukan cuma Sayyidul Ambiya Sayyidul Anam Pemimpinnya semua manusia Bahkan malaikat juga Ikut kepada Rasulullah S.A.W gitu Para Ambiya Sholat di Masjid Al-Aqsa Diimamin oleh Rasulullah S.A.W Jadi nggak ada orang yang lebih baik Dalam masalah agama Daripada roh Rasul Kalau Nabi mengajarkan kita Tentang mengharapkan kebaikan Kepada Allah Dan itu masuk dalam bagian ikhlas Berarti kalau ada orang Yang nggak mengharapkan Lalu merasa paling ikhlas Ini pasti ada yang miss nih Tentang pemahamannya Nggak Tetap berharap Ya Allah Masukkan saya ke surga Bahkan doa kita Sebelum kita salam Salah satu yang diajarkan apa Atau doa yang Dibaca sama Bilal Terus di like sama Nabi itu apa Yang diposting sama Bilal Itu kan postingan Bilal ya Yang first like-nya mulai Rasulullah Lalu yang lain Lihat Rasulullah nge-like Pada nge-like juga Akhirnya malah di Apa Di safe gitu Repost dengan Bilal Dan di hafal Kemudian di repost Sampai zaman kita sekarang Isinya apa itu Meminta dan berlindung Berarti mengharapkan kan Meminta Berarti mengharapkan surga Dan ridha Allah Berlindung Berarti mengharapkan Terbebas dari neraka Dan Dan kemarahan Allah Ini berarti ikhlas Jadi kalau Kamu kenapa puasa Biar ujian nasionalnya lancar Wah gak ikhlas tuh Ikhlas Kalau berharapnya ke Allah Kenapa tahajud Biar Apa Nilainya bagus Ikhlas Kalau berharapnya ke Allah Kenapa ini Karena ini Kenapa ini Baik urusan dunia Maupun urusan akhirat Selama halal ya Karena kalau Kenapa sekarang kamu Rajin tahajud Biar gue bisa Apa Dagangannya laku Padahal dalam berdagang Dia banyak curang Ini nih Agak Kelise Kelise sekali ya Mirip-mirip dengan orang Khawarij Di zaman sahabat Sampai Nabi bilang gini Ini kelisenya Khawarij ya Kalau di zaman kita Menurut sebagian besar ulama Dan saya sepakat dengan itu Seperti Isis Kelisenya Khawarij itu apa Kata Nabi Kalau kalian membandingkan Ibadah kalian dengan ibadah mereka Maka kalian akan meremehkan Ibadah kalian Saking ibadah orang Khawarij Itu luar biasa Itu soleh banget Dari sisi ibadah ya Taat banget Rajin ibadah banget Sampai di zaman sahabat Ada orang Khawarij Lagi Selesai perang Mereka istirahat Di bawah sebuah pohon korma Duduk di atas Kepala para sahabat Jadi ada sahabat Yang dipenggal kepalanya Mereka duduk di atas Kepala sahabat Yang habis dipenggal Istirahat Tiba-tiba jatuh buah kurma Pas buah kurma jatuh Temannya ngambil Kata temannya Yang lagi duduk di atas Kepala sahabat Belang eh Jangan makan Itu kan bukan hak kita Karena kita belum minta izin Kepada pemilik Giliran satu butir korma Mereka mikirin hal-hal haram Tapi di bawah mereka Lagi didudukin Kepalanya para sahabat Yang dijamin masuk surga Kelisah kan Ini yang sering terjadi Kadang-kadang kita dari Satu sisi Ahli ibadah Malam tahajud Siang puasa Tapi Komen di sosial media Masih istilahnya Gibah Buka aib Apa-apa Segala macam Ini berarti kita Agak Sedikit aneh Kesolehannya Termasuk orang yang Pengen jadi orang baik Tapi gak mengharapkan apa-apa Sampai ada syair Dan saya agak kurang setuju Dengan syair ini Mengatakan Ya Allah Kalau saya Berbuat baik Karena pengen surga Tutuplah pintu surga itu Dari saya Gitu kan ya Kalau saya beribadah Karena takut neraka Masukkanlah saya Ke dalam neraka Saya melakukan itu Hanya karena cinta Terkesan Hub Al-Khauf Dan Al-Rajah Itu tiga hal Yang bertentangan Padahal tiga hal ini Tiga-tiganya Bagian dari iman Hub Cinta Bagian dari iman Kita harus mencintai Allah Lebih dari segalanya Khauf Takut kepada Allah Bagian dari iman Sampai Nabi mengatakan Rasul hikmah Makhafatullah Puncaknya orang yang berilmu Itu takut sama Allah Jadi orang yang paling Takut pada Allah Yang paling banyak berilmu Innamaya Shallah Min ibadihi Al-ulama Orang yang paling takut Kepada Allah Di antara hambanya Adalah orang yang Berilmu Begitu juga dengan Al-Rajah Siapa yang mengharapkan Kebaikan di sisi Allah Maka dia mendapatkan Apa yang diharapkan Termasuk niat Maka Yang paling tepat Di antara makna ikhlas Ikhlas itu Tidak berharap Kecuali hanya kepada Allah Kalau berharap kepada Allah Itu semuanya ikhlas Kalau gak berharap Apa-apa dari Allah Namanya istagna Dan ayat tentang istagna Kalla innal insana layatro Arro'ahu istagna Manusia itu Akan banyak berbuat dosa Ketika dia merasa Dirinya serba cukup Gak butuh lagi Kepada Allah Insya Allah Insya Allah nanti kita lanjirkan Setelah Salat isya Teman-teman sekalian Kita lanjirkan Tentang pembahasan Min ajaib Min ajaib Ikhlas Di antara keajaiban Keajaiban ikhlas Dan Tadi kita membahas Tentang Arti ikhlas itu apa Ternyata ikhlas itu Bukan Gak berharap Apa-apa kepada Allah Seolah-olah kita Gak merasa butuh Kepada Allah Padahal Justru berharap Kepada Allah Bergantung kepada Allah Meminta kepada Allah Itu bagian dari ibadah Jadi kalau kita pengen Dapat banyak Pahala ibadah Doa aja yang sering Karena berdoa itu adalah Iba Ibadah Dan Nabi yang paling Banyak berdoa itu Salah satunya Nabi Ibrahim Dan kita baca di dalam Al-Quran Gimana doa-doa Ibrah Ibrahim yang sangat luar biasa Sehingga Ibrahim dikenal dengan istilah Allahun Hamba yang Allah Arti Allah itu Da'a Arti da'a Banyak berdoa Jadi kalau Ibrahim aja Allah sayang banget Kepada beliau Karena suka berdoa Berarti doa itu adalah Ibadah Dan Allah gak akan repot Sama sekali Kalau kita minta Request kita sebanyak apapun Ke Allah Gak repot sama sekali Bahkan kadang-kadang kita meminta Sesuatu yang menurut Logika kita Udah gak mungkin Buat Allah juga Bukan sesuatu yang berat Gak akan Allah terganggu Kamu kalau minta Ngira-ngira dong gitu Masa minta sesuatu Yang udah gak mungkin Lagi dikabulkan Enggak Karena Alakul lisyayin Qadir Gak ada batasan Allah maha kuasa Atas segala sesuatu Justru dengan meminta Kita lagi belajar iman loh Teman-teman Meminta itu belajar Iman Kayak kita lagi mau jalan Naik Genaraan Atau naik pesawat Begitu dia mau take off Bismillah Tawakal Tuala Allah Ya Allah Mudah-mudahan selamat Kalau bahasa kita ya Itu kan belajar Bergantung ke Allah Justru orang yang Gak meminta ke Allah Gak bergantung ke Allah Gak bergantung ke Allah Itu istagna Sombong Memangnya kita yakin Take off ini akan Berhasil Akan sukses Apalagi Landing Itu lebih berat lagi tuh Selalu deg-degan saya Kalau udah landing Apalagi kalau yang misalnya Pesawatnya agak kecil Terus cuacanya gak bagus Landingnya Sampai gak terlalu mulus Itu kan resikonya tinggi Sehingga pas lagi landing Doanya Mungkin tiga kali lipat Pas dari take off Kalau take off doanya Subhanallah Kalau landing Sampai yasinan Ayat kursi Ar-Rahman Kenapa? Karena bergantung kepada Allah Loh kok Pas lagi kayak gitu Berdoa Ya Kesiapa lagi coba Kita berlindung Kesiapa lagi kita bergantung Kesiapa lagi kita berharap Itu bagian dari iman Jadi makin sering berdoa Kita makin sering Belajar gantung Kayak manja gitu ke Allah Dan emang harusnya kayak gitu Manja banget sama Allah Ya Allah ini gimana ya Ya Allah saya ada ini Ya Allah ada itu Terus aja setiap hari tuh Laporan ke Allah Dia dikit-dikit Nge-mention Allah Dikit-dikit Angkat tangan Allah sayang banget Nama hamba yang kayak gitu Justru kalau hamba ngerasa Ah ini mah masih bisa Dikerjain sendiri Ntar aja kalau udah susah Baru minta sama Allah Allah gak suka yang kayak gitu Itu bukan mandiri Itu istagna Sombong Masa hal yang sepele aja Minta ke Allah Nabi bilang Mintalah kepada Allah Walaupun Garam Garam aja Mau masak Minta ke Allah Walaupun sederhana Mungkin bahasanya Ustadz Garam itu bukan Minta ke Allah Beli Ke warung Ke alfamat Bukan minta ke Allah Mungkin beli Bisa juga dapat garam Dengan seizin Allah Pastinya Tapi kita jadi gak belajar iman Kita gak jadi gak dapat pahala Apa susahnya sih tinggal bilang Ya Allah ini kurang garam Bismillah Jalan aja nyari garam Dapat garam Ada dua orang Yang satu beli garam di warung Tanpa bismillah Yang kedua beli garam di warung Dengan bismillah Dua-duanya dapat garam Tapi yang kedua dapat plus Pahala Iman Makin disayang sama Allah Siapa tahu lewat Masakan yang dia masak Dengan bismillah itu Rasa cinta Allah tanamkan dalam hati suaminya Kalau belum punya suami Siapa tahu Itu calon mertuanya Kan kata Nabi Dibalik nama Allah Selalu ada kebaikan kan Jadi kalau kita bilang bismillah Gak ada ruginya Tinggal kita bilang Ya Allah kurang garam Bismillah Cari aja garam di warung Yang kedua Dianggap Ah itu mah gak perlu bismillah juga Dapatnya Namanya garam gampang carinya Ya Dua-duanya dapat garam Dua-duanya masukin garam Kedalam masakan itu Tapi Yang satu berkah Yang satu tidak berkah Segala sesuatu yang dilibatkan Nama Allah di dalamnya Kata Nabi Allah munculkan kebaikan Atau keberkahan Segala sesuatu yang tidak ada Nama Allah Allah cabut keberkahannya Jadi bukan hanya Masalah makanan Yang kita makan teman-teman Tapi apa Kebaikan setelah itu Yang kita dapetin Sehingga kalau misalnya Kita ngerasa Mampu pun Secara logika Sederhana Mudah Tetap pakai nama Allah Tetap minta sama Allah Karena yang kita minta Bukan yang mudah itu doang Tapi apa yang setelah itu Kita jalan Naik motor Cuman Dekat doang Ke rumah teman Atau kemana gitu Yang mungkin Bahkan Kadang-kadang Gak perlu takut Ada razia atau apa Karena terlalu deket gitu Atau di kampung Gak pakai helm juga Walaupun ini bukan saya Gak nganjurin ya Kan banyak tuh Realitasnya kayak gitu ya Lupa bismillah Giliran yang jalannya Biasa pakai razia Bismillah 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 Atau Bismillah Atau Bismillah Atau Atau Bismillah Polisi Misalnya Sampai Sampai doanya Macem-macem gitu kan ya Kenapa Karena dianggap itu Beresiko Giliran yang ringan-ringan Gak Jangan lihat itunya doang Lihat apa setelahnya Jangan-jangan Pas kita gak baca Bismillah Emang gak ada kejadian Apa-apa Tapi kita Lupa Mungkin harusnya Kita dapat kebaikan loh Tapi gara-gara Gak baca bismillah Kita gak dapat kebaikan Walaupun gak Dapat musibah Siapa tau Pas lagi kita jalan Harusnya tadi Allah udah naruh Kayak kita main game Kan suka ditaruh Kayak bonus-bonus gitu Nyawa atau apalah ya Terus kalau pas lewat Nyamber Dapat naik Nyawanya Dapat satu strip Dapat dua strip Nah Kalau gak baca bismillah Kita gak dapat itu Tapi pulang tetap selamat Akhirnya kita pikir Gak ngaruh juga Gak baca bismillah Enggak Jangan lihat kejadian itu aja Tapi lihat apa setelahnya Siapa tau Dengan baca bismillah Bukan siapa tau sih Yakin Dengan baca bismillah Kita dapat kebaikan Yang kita Minhaiz ulayah Tasib Yang kita gak pernah tau Gak pernah duga Yang kayak cerita saya dulu Dapat Alhamdulillah beli rumah Gara-gara sholat asar Di masjid Jahanjuang yang sekarang Dekat rumah Kenapa bisa kayak gitu Dimana saya tahu Ada yang akan jual rumah Di masjid lagi sholat asar Kalau bukan karena Allah Allah yang ngatur banget kan Segala sesuatu Jadi Jadi Minta sama Allah Berharaplah kebaikan-kebaikan Sebanyak apapun dari Allah Itu gak ngerugiin Allah Sampai Nabi mengatakan Seandainya Semua makhluk Semua manusia Dari mulai Adam Sampai manusia terakhir Berkumpul Sekaligus Lalu mereka semuanya Meminta kepada Allah Kebaikan dan pertolongan Maka Allah memberikan Semua permintaan mereka Dikabulkan satu persatu Sesuai dengan hajatnya Maka Semua itu Tidak mengurangi Apa Kebesaran Allah Walaupun Sekecil Satu tetes air Yang dicelupkan Dengan ujung jarum Kedalam lautan Sama sekali gak berkurang Apa repotnya buat Allah Ini berlalu Sudah ngumpul semua Bukan se-alatif loh Dari Nabi Adam Sampai manusia terakhir Kumpul Numplek Semuanya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Semuanya teriak Minta kepada Allah Dan Allah kabulkan Satu-satu Satu-satu Masing-masing Dikabulkan Sampai beres hajatnya Itu gak mengurangi Kebesaran Allah Walaupun Seujung Kuku sekalipun Atau seujung jarum Sekalipun Jadi Keliru Kalau kita memahami Seolah-olah Allah jadi repot Gara-gara kita minta terus Gak enak kah Minta sama Allah terus Mending kita beribadah aja Jangan banyak minta Malu Enggak Justru Allah Kalau kita minta Malu gak gak sih Kan kata Nabi Allah itu malu Kalau hambanya Mengangkat kedua tangannya Dan meminta yang baik Untuk tidak mengabulkan Allah itu malu Pasti dikabulkan sama Allah Bahkan yang mustahil Bahkan yang mustahil Menurut kita Mustahil menurut kita Iya Minta aja sama Allah Gak Namanya minta sama Allah Apa susahnya sih Tinggal bikin aja Standar Ya Allah Standar saya Tingginya sekian Kulitnya Warnanya ini Wajahnya gak perlu Pake foundation Memang udah kinclong Bibirnya Jarak dari 1 kilo Kelihatan merahnya Saking orangnya tuh Kayak natural banget Cantiknya Kayak Aisyah Ya Allah Saya pengen gitu banget Agak-agak mustahil Mungkin menurut kita ya Tau diri lah ya Kayaknya mustahil sih Allah Tapi kan buat Allah Gak ada yang mustahil Buat saya Itu mustahil Gak mungkin Tapi buat Allah Siapa tau bisa Dan pasti bisa Yakin 100% bisa Kok bisa Ustaz Emang Ustaz dapet Dapet dong Kalau saya bilang Enggak Ntar gak dibukain pintu Insya Allah Pasti dapet Teman-teman Kalau misalnya Gak dikasih Di dunia Dikasih di akhir Di akhirat Yang pasti dikasih Ustaz Kenapa gak dikasih Di dunia Daripada kita kaget Terus daripada kita Akhirnya jadi fitnah Kita gak sanggup Menanggung Punya pasangan Secantik bidadari Banyak banget Yang ngelirik dia Tiba-tiba followersnya naik Kan kita sendiri Dengan repot kan Akhirnya dikasih yang Kita sanggup Menanggung kecantikan itu Sehingga kita gak Terabaikan dari hal yang lain Gak bikin kita sombong Coba kalau terlalu keren Malah bikin kita sombong Kalau yang Terlalu biasa Bikin kita bingung Yaudah Yang tengah-tengah aja Sesuai dengan Kebutuhan kita Nanti di akhirat Baru dikasih Sesuai dengan kita Ya Allah kok sekarang Saya dapetnya Keren gini ya Allah Kan kamu dulu Mintanya gini Siapa dia Pasangan hal kita Di dunia Yang Allah Make up-in lagi Nanti di akhirat Make up dunia aja Bisa berubah orang yang Kan banyak tuh di Instagram Yang viral gitu kan Dua foto kan ya Ini yang asli Ini hasil make up Atau tiga Asli make up Editan Yang ketiga Paling keren kan Nah Kebayang gak Editan di dunia aja Pake apps Itu bisa sekeren itu Gimana editan akhirat Allah yang edit Jadi Juru riasnya tuh Langsung Allah Yang ciptakan Pas dibangkitkan Dari kubur Bulu mata udah lentik Eh kamu siapa Kan aku Kalau udah berubah Bulu mata udah lentik Alis udah bertaut Gak lurus Gini kayak balok ya Bertaut gitu Udah keren pokoknya Minta aja lah Apa susahnya sih Minta sama Allah Tinggal lihat Allah Saya gini 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 Bukan hanya dalam Masalah jodoh Dalam masalah rezeki Minta aja yang banyak Kenapa takut Meminta yang baik-baik Dari Allah Ya Allah Jadikan saya orang kaya Tapi orang kaya yang dermawan Jangan kaya-kaya Korun Tapi kaya-kaya Misalnya Nabi Ayub Kayanya ya Bukan sakitnya Diperjelas Takutnya Dikasih Kamu pengen kaya Nabi Ayub Tuh sakit aja 17 tahun Ya Allah Bagian itu saya lupa Bilang Kalau doa juga Kadang-kadang harus hati-hati Ya Allah Saya pengen kaya Seperti Ayub Yang dermawan Ibrahim tuh Gimana kaya-kayanya Ibrahim Kita kan jarang tahu Kalau Ibrahim itu orang kaya kan Kaya banget loh Ukuran kekayaan Ibrahim apa Teman-teman Setiap malam Ibrahim itu menyembeli 100 ekor onta Untuk para Tamu yang berziarah Gemas Jiril Akso 100 ekor onta Satu onta itu 40 juta Harga paling murahnya Kali 100 Berapa 4 miliar ya Setiap malam 4 miliar Setiap malam Bukan setahun sekali Setiap malam Ngeluarin duit 4 miliar Untuk ngejamu Para penziarah Yang datang Ke kota suci Al-Quds Itu baru makanan Dan beliau menyediakan Tempat penginapan Bintang 5 Gratis Untuk semua Para turis Yang datang ke Masjid Al-Quds Jadi Masjid Al-Quds Yang sekarang Al-Quds Yang diklaim Israel Dulu tuh Ibrahim sendiri Yang ngelolanya Ibrahim tuh Bukan orang miskin Orang kaya Tapi diuji Ninggalin istri Dan anaknya Di tengah padang Padang batu Dengan bekal Yang seadanya Kalau beliau Gak punya apa-apa Wajar dong Hajar menganggap Oh Ibrahim Gak punya apa-apa Ninggalin kita disini Tapi Ibrahim tuh Orang kaya raya Kok bisa ninggalin Istrinya kayak gitu Gak dikasih bekal yang cukup Ujian buat Hajar dari Allah Sehingga akhirnya Hajar belajar iman Kayak gitu-gitulah Jadi Minta aja Kalau misalnya Allah gak ngasih Di dunia kekayaan Sebanyak yang kita minta Dikasih kekayaan di akhirat Dan kekayaan di akhirat Juga kita butuh Bahkan di akhirat Kita lebih butuh lagi Jadi orang kaya Daripada dunia Kenapa? Karena di akhirat Kita menjadi orang Yang perjalanan sendirinya Itu cukup lama Gak dibantu Siapa-siapa itu Cukup lama Baru setelah Periode ini lewat Baru nanti akan ada Periode kita ketemu lagi Dengan pasangan kita Ketemu lagi dengan keluarga kita Yang pasti gak akan ketemu lagi Dengan mantan kita Itu Ada adegan kayak gitu Nanti di akhirat Masa di surga Ketemu mantan kan Baper ya Kenapa sih Kamu udah masuk surga Masih sedih Itu Mereka berduaan Gitu-gitu amat sih Selfie-selfiean aja Dari tadi Nah kamu pasangannya dimana? Ketinggalan di padang masyar Kok bisa? Kebanyakan gosip Jadi hisapnya lah Lama Ini definisi dari Ikhlas Ikhlas itu berharap Kepada Allah yang baik-baik Dunia dan akhirat Yang kedua Nabi SAW bersabda Hadis yang paling populer Bahkan hadis ini Bisa dibilang Al-Fatihahnya hadis Al-Fatihahnya Kedudukan hadis ini Di dalam hadis-hadis Nabi Seperti kedudukan Al-Fatihah Di dalam Al-Quran Innamal a'malu bin niyat Wa innama likul limri'in Manawa dan seterusnya Hadis Bukhari Muslim Dari Umar Nah kata Nabi Innamal a'malu bin niyat Amal itu Tergantung niyat Arti amal Ucapan Penglihatan Pendengaran Perbuatan Tingkah laku Semua yang zahir kita nih Innamal a'malu bin niyat Akan Allah nilai Akan Allah anggap kebaikan Atau tidak Tergantung disini teman-teman Bukan yang di zahir Makanya ada hadis Yang menjelaskan hadis ini kan Ada hadis dijelaskan oleh hadis Ayat dijelaskan oleh ayat gitu kan Ayat dijelaskan oleh hadis Kan sesama teks ini saling menjelaskan Hadis Nabi bilang Inna allaha la yang duru'ila aswarikum Walaila amwalikum Walaila amalikum Walakin yang duru'ila munubikum Allah ngeliatnya bukan kepenampilan kalian dulu Allah gak ngeliat perbuatan kalian dulu Allah gak ngeliat Harta kalian dulu Allah ngeliat hati kalian dulu Yang ngeliat hati disini artinya apa? Hatinya baik atau enggak? Bukan ikhlas apa enggak Itu maksud dari Allah ngeliat hati dulu Sehingga kalau misalnya Kita mau dihargai oleh Allah Diberikan balasan kebaikan oleh Allah Ini dulu yang harus kita islah Disebut dengan istilah Tajididun niat Perbaharui niat Niat Kenapa perbaharui niat? Karena niat ikhlas itu dijaga teman-teman Gak cuman di awal Ada orang di awal ikhlas Tapi di tengah ria Lawan dari ikhlas itu by the way Ria Ada di awal ikhlas Di tengah ikhlas Di akhir ria Ada di awal ikhlas Di tengah ikhlas Di akhir ikhlas Setelah beberapa tahun Ria Begitu sekali dia ria Hangus Habis semua Kebaikan dari Apa yang kita udah lakuin Contoh Kan kita tuh bukan tipe orang yang Insya Allah Levelnya di awal udah ria ya Insya Allah tuh bukan kita Gak mungkin kita mau tilawah Hei dengerin Gue tilawah ria ya Enggak kan Kita bukan tipe gitu Insya Allah kita di Satu level di atasnya Orang yang insya Allah Di awalnya ikhlas Nah mungkin juga kita misalnya Mau ngelakuin satu kebaikan Semuanya Terus kita niatkan Kalau orang yang niatnya dibaca Kan gitu kan ya Ini ria sengaja Misalnya Kan gak ada Apa riaan linnas Atau riaan linnas Ya Allah saya sengaja nih Salat dua rakaat Maaf ya Allah Kali ini agak-agak kurang ikhlas Ria aja deh Sekali-kali kan gak apa-apa Allah Gak ada Kita tuh bukan level itu Kita level Orang yang insya Allah Dari awal pasti ikhlas Karena kita tahu Bahayanya ria Tapi kegoda di tengah Saya dulu awal-awal pulang dari Cairo Karena dianggap ustad Suruh ngimamin Ngimamin Oh iya Ikhlas kan Kata Nabi Hiasilah Al-Quran Dengan suara kalian Oh yaudah Saya hiasi Semampu saya Dengan suara saya Alhamdulillah Di tengah gitu kan ya Begitu ada yang nangis di belakang Bagus juga ya suara saya Mulai Di awal ikhlas Di tengah ria Dan apakah saya berniat mau ria Enggak Ria itu bukan kita niatin Nah setan yang membisikkan dalam hati kita Dan itu bukan disengaja Sehingga kita tajdit Begitu setan Bagus juga suara lo Astagfirullahaladzim Bagus Enggak sih Ngomong dalam hati yang jujur Karena Alimun bidatis sudur Allah tuh tau banget lah Isi hati kalian Kalian gak usah bohong deh Amal gue Sama Allah tuh gak bisa bohong Wasirru kaulakum Awijaharubih Innahu alimun bidatis sudur Kalian merahasiakan Kalian tampakkan Tau banget lah Allah Apa yang kita rasain Jadi rugi banget Kita bohong sama Allah Dalam hati tuh Kayak Konyol banget tuh Allah tau isi hati kita Sejelas kita berteriak Misalnya kita terteriak Bagus juga ya suara saya Kan jelas tuh Tapi dalam hati Bagus juga ya suara saya Jelas buat Allah tuh Gak ada bedanya Bukan apa apa Gak kayak gitu Jelas banget Sejelas kita bersuara lantang Sejelas itulah Suara di dalam Hati kita Di sisi Allah Gak ada yang beda Jadi gak usah bohong deh Sama Allah Yukhadi'aunallah Kan gitu kan Membohongi Allah Padahal Cuma ngebohongi diri sendiri Ini Ria di tengah Ria di akhir Di tengah enggak Soalnya gak ada yang nangis Biasa aja gitu Tilawa Begitu selesai sholat Datang Ustaz Baru pertama Saya bisa nangis Dalam sholat Di masalah haram aja Saya gak bisa nangis Di belakang ustaz Saya nangis Wah ya pak Alhamdulillah Isi koma ya pak Dalam hati Bapak baru tau Mulai Yuwas Apa gak pernah Lihat youtube saya Mulai Yuwas Itu kan terjadi Saya pernah ngerasain itu Teman-teman Makanya Tajdid Perbaharui lagi Perbaharui lagi Kayak Pas sholat di mal Itu yang paling agak Greget gitu Gregetan Sholat di mal kan Di basement gitu Musola Sholat maghrib Karena saya pakai kaos Pakai celana biasa Gak disuruh Jadi imam dong Yang disuruh jadi imam Bapak-bapak Yang pakai bajunya rapi Imamin aja Saya Oh yaudah Kita lihat aja nanti Begitu si bapak Baca Quran Tuh kan Kata saya juga apa Udah deh Udah gak usah lama-lama Aliklas aja Besok-besoknya Kepancing nih Jadi kayak Gak percaya gitu kan Sama orang Lihat muka-mukanya Kayaknya nih Orang-orang polos nih Pas lagi mau dorong-dorong Saya kayak Kedorong gitu Eh siapa sih yang dorong saya Kedorong-kedorong gitu Ih ini bukan saya loh Yang mau ya Gak tau siapa sih Yang dorong saya Udah Benerin soft Dalam hati Soft udah Dengerin ya Gini nih Tilauhan yang bener nih Allah Ria Mau saya baca Satu juz Sepuluh juz Tiga puluh juz Satu huruf pun Gak ada nilainya Di mata Allah Innamal amalu In niat Dan gak bisa Saya bohong sama Allah Bohong ke manusia Mungkin bisa Saya kayak bacanya Kayak khusyuh banget Orang-orang sampai kagum gitu Respek Masya Allah ya Suaranya Bacaannya luar biasa Pasti dari hati nih Karena kerasa di hati Kata dia Tapi kan Allah tahu Ya tapi Allah Maha menutupi aib Allah gak mau buka Eh enak aja Lo ngomong Enggak Allah baru buka aib Nanti di akhirat Di dunia gak akan Allah buka Allah menjaga aib kita Supaya apa Supaya kita perbaiki diri Ya Allah Dia ngomongnya gitu Berangga Astagfirullahaladzim Taji di dunia Perbaharui lagi Niatnya Ini pengennya Karena Allah Karena Allah Datang setan Setan tuh gak akan Lepas kita Dia pegang erat-erat tuh Setan gak mau Lepas kita Sampai kapan Sampai mukhlasin Gak ada bedanya lagi Tadi pujian Atau celaan Baru dia Akan nyerah Tapi kan Kelas kita masih Mukhlasin ya Itu juga kalau mampu Nah Kadang-kadang Bukan di akhir Nanti Setelah beberapa tahun Nah Kayak misalnya kita tahajud Udah 10 tahun nih tahajud Tiba-tiba ada teman kita mancing Eh Gimana ya biar bisa tahajud Susah banget Saya udah masang 10 alarm Gak kebangun Udah tidur di lantai Biar cepat bangun Malah lebih nyenyak tidurnya Gimana sih Secara bila tahajud Saya udah olahraga Siang harinya Biar malamnya tidur awal Jadi cepat bangun Tetep aja Olahraga-olahraga Tidur ya tidur Gak bangun-bangun Gimana ya caranya Kita kepancing Awalnya niatnya ikhlas juga Pengen sharing Pengen ngasih semangat Sebetulnya sih tahajud itu gampang Kalau udah jadi habit C Gimana maksudnya Lah kalau udah jadi habit Mau dia capek Pulangnya telat Yang namanya jam 2 Pasti udah kebangun Biar jadi habit Berapa lama Ya standarnya sih 10 tahun Kalau kamu gimana Ya Alhamdulillah 10 tahun Habis semuanya Satu malam pun gak ada nilainya Coba Sayang banget kan Ria itu menghanguskan Semua amal kita Yang kita riakkan Seperti api Menghanguskan kayu Sampai jadi debu Gak bernilai lagi Gak bisa dipakai apa-apa Tapi Ria ini Sepele banget Halus banget Gak berasa Dia muncul tanpa kita niatkan Gak ada niat kita pengen riak pastinya Gak mau Eh lo tanya dong ke gue tentang tahajud Biar gue bisa riak Gak mungkin kan Gak ada kayak gitu Dia terpancing oleh orang lain Lebih parah lagi kadang-kadang Kepancingnya justru karena celaan Kita dipancing Oleh orang-orang yang gak menghargai kita Lo gak tau ya Kayak misalnya seorang istri Suaminya misalnya kayak ngerasa Paling Paling Apa banyak Berjasa sendiri Paling banyak berbuat Paling penting di rumah itu Akhirnya istrinya Tau gak sih Kerjaan saya di rumah ngapain aja Disebutin satu persatu Pengorbanannya Kebaikannya Gara-gara kepancing oleh Suami Habis semuanya Makanya jangan Jangan kepedean dulu Bahwa kalau kita udah Bertobat Berhijrah Udah rajin ke masjid Kita lebih mulia dari orang lain Yang belum melakukan itu Belum tentu Kebaikan kita yang banyak Apakah menjamin kita Lebih mulia Belum tentu Sampai akhir hayat Baru dihitung Karena hisap itu bukan di dunia Di akhirat Kenapa kita udah menghisap di dunia Arti menghisap Udah langsung bikin Apa Nilai Bahwa saya lebih baik dari kamu Bahwa saya lebih mulia dari kamu Ngapain kita katakan Katakan itu Padahal kita belum wafat Kok masih Belum bisa disimpulkan Bukankah nanti di akhir hayat Bisa aja semuanya jadi hangus Gara-gara ria Seorang kakek Ngumpulin keluarganya Pas lagi sakit keras Anaknya Cucunya Menantunya Nah Cucu-cucu semuanya Jangan tinggalin sholat ya Ya kakek Alhamdulillah Kakek udah 40 tahun Gak pernah tinggal sholat Habis sholatnya Kamu kalau udah mampu Segera haji Karena kalau udah tua Susah haji Kakek dulu haji Itu udah susah Untungnya kakek orangnya Semangatnya tinggi Jadi walaupun susah Dilakonin juga Alhamdulillah Udah 15 kali haji Habis hajinya Tilawah Minimal sehari Satu jus ya Tilawahnya Alhamdulillah udah 20 tahun Kakek itu gara-gara ikut program apa gitu Setiap hari bisa satu jus Akhirnya kakek udah 20 tahun Gak pernah tinggal tilawah Satu hari satu jus Habis semuanya Padahal Bentar lagi mau meninggal Rugi kan Begitu bangkit Ya Allah Amal saya mana Habis Kapan habisnya Detik-detik terakhir Makanya jangan langsung menyimpul Menyimpulkan La tuzaku amfusakum Kata Allah Janganlah kalian menganggap diri kalian Suci Atau lebih mulia Daripada orang lain Tapi bersyukur Atas kebaikan Hidayah Taubat Amal soleh ini Ya itu berarti kita menghargai Allah Bukan memuliakan diri sendiri Ini Jadi Amal itu sangat tergantung kepada Apa yang ada di dalam hati kita Ada orang yang dengan lisannya ngomong baik Tapi di sisi Allah Itu bukan kebaikan Contoh Ada manusia Allah gak mau nyebut orang beriman Karena tidak beriman Ada orang bilang Kami beriman kepada Allah Kami beriman kepada hari akhir Deklare Dia posting Dia bilang Kami beriman kepada Allah Di hari akhir Allah komen Kata Allah apa? Mereka tidak beriman Padahal udah ngomong Kok masih ditolak sama Allah? Alasannya apa? Di hati mereka ada penyakit Apa penyakitnya? Khidah Ria Mereka tidak mengatakan itu Kecuali untuk mendapatkan simpatik dari manusia Bukan dari Allah Berarti ucapan doang Belum tentu Kita Astagfirullah 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 Ucapan kan Kalau gak benar dari hati Bahwa kita benar-benar menyesali dosa Maka Allah menilai sesuai dengan hati kita Siapa tahu kita istighfar Hanya pengen disebut sebagai Ahli istighfar Astagfirullah Astagfirullah Begitu ada orang dekat dengan kita Astagfirullah 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 Makin kencang istighfarnya Perasaan tadi pelan-pelan Biasa-biasa aja Kenapa jadi lebay gitu Karena ada orang Kanan-kiri Gitu juga dengan Sholat Begitu sholat sendiri Cepat-cepetan Begitu sholat berjamaah Baru juga takbir Dari mana juga Bacaan sholat Ada Saking Menghayati Kenapa? Karena dia dilihat orang lain Allah tahu banget lah Yang gitu-gitu Gak usah acting deh Di depan Allah Begitu kita acting Allah bilang Yang masalah itu bukan Zahir kamu Berdiri takbir kamu itu Udah sifat sholat Nabi Naruh ininya Sifat sholat Nabi Berdirinya Sifat sholat Nabi Bacaannya Bacaan Nabi Kenapa bacaan Nabi? Di hari ini Nabi baca surat ini Sholat ini Nabi baca surat ini Sampai sedetail itu Rukunya Itu benar-benar bisa Naruh air Dan gak tumpah Saking sifat sholat Ruku Nabi Sujudnya Bisa masuk anak kambing Ben banget lah Zahirnya Tapi kalau dalam hatinya Dia berpikir Nih kalian lihat nih Ini baru sifat sholat Nabi Kalian belajar sama saya Habis semuanya tuh Kenapa? Fikulu bihim marat Hatinya ada Ria Jadi Allah Innamal Amal Niat Maksudnya Yang Allah nilai Pertama ini dulu Kalau ininya benar Zahirnya ada kurang-kurang dikit Allah sempurnakan Kalau zahirnya sempurna Disini kurang Allah hilangkan Allah Anggap gak ada apa-apa Gak ada kebaikan apapun Gak ada nilai Jadi tergantung disini Ternyata Kan ada kisah Orang yang pengen sedekah Diam-diam kan Tiga kali Tiga kali salah Dia bilang Ya Allah Nanti kalau udah malamnya larut Orang semuanya pada tidur Saya baru mau sedekah Ini berarti dia sedekahnya kan Diam-diam ya Gak ada yang lihat ya Ikhlas gitu Karena ada dulu Cicitnya Nabi Ali bin Hussein Zain al-Abidin Beliau itu Kalau mau ngasih sedekah Ke orang miskin Tunggu sampai semua orang Dalam kampung itu tidur Begitu orang udah pada tidur Baru keluarlah Ali bin Hussein Bawa roti Naruh di depan rumah Orang-orang miskin Terus pulang aja Dan gak mungkin juga Orang miskin pakai CCTV kan Jadi dia tahu Gak ada yang ngelihat Ditaruh Pulang Pagi-pagi orang miskin Buka pintu Ada kantong Di dalamnya roti Setiap malam kayak gitu Dan gak ada yang tahu Kalau itu Ali bin Hussein Kapan taunya Begitu Ali bin Hussein Dan Al-Abidin wafat Udah gak ada lagi roti Di depan rumah orang miskin Baru orang mengatakan Berarti selama ini Yang ngasih adalah Ali bin Hussein Zain Al-Abidin Saking Mengerahasiakan amal Biar Allah dan saya aja yang tahu Kita berdua aja ya Allah yang tahu Yang lain gak usah Itu romantis banget Lo sama Allah Jadi kalau ada yang ngomong Tuh tuh gak pernah sedekah Allah dia gak tahu Biar kita aja sama Allah Yang tahu Itu keren loh Jadi ada amal Yang biar jadi rahasia Kan kalau ada rahasia Itu jadi terkesan akrab ya Kayak romantis gitu kan Kayak kita misalnya dengan Orang-orang khusus Sahabat kita Gang kita Kan kita punya rahasia Yang orang lain gak tahu kan Jadi kalau ada orang yang ngomongin Macam-macam Kita ngelirik dia aja Sambil senyum-senyum Dia gak tahu kan Nah ini dengan Allah juga Harusnya ada kayak gitu Walaupun gak mungkin Semua amal pastinya Masa ke masjid kita Gak ada yang tahu Berarti ke masjidnya Pas gak lagi azan Kamu ngapain jam 12 ke masjid Saya sholat jam ahnya Gak ada yang tahu Di kelas Gak ada azan juga Tapi kalau misalnya Selajamahnya pas azan Ya pasti orang tahu lah Dia tuh serajin selajamah Ya itu di luar kemampuan kita Bagian itu Kita tajdi dunia Tapi yang lain Yang masih bisa dirahasiain Rahasiain Karena ada ulama dulu tuh Merahasiakan Ibadah malamnya Sampai 40 tahun Gak ada yang tahu Kalau dia tuh tahajud Jadi orang bilang Dia tuh gak pernah tahajud Padahal dia tahajud Kok orang gak ada yang tahu Caranya Kalau orang masih melek Dia biasa-biasa aja Begitu Dia pas orang lagi melek Dia tidur Begitu orang tidur Dia bangun Dia lagi sholat Pas orang balik badan Karena orang tidur juga gerak ya Pas orang balik badan Dia langsung khawatir gitu Ya Allah ketahuan Ketahuan Ternyata dia cuma balik badan Lanjutin Waktunya orang bangun Dia tidur lagi Selama 40 tahun Kenapa? Kata dia Saya tidak mau Melakukan sesuatu Yang diketahui manusia Kemudian setan menggoda saya Untuk menjadi orang yang ria Sehingga dirahasiakan Ketahuan gara-gara Ada yang iseng Ngintip Akhirnya ketahuan juga Ya Allah Saya pernah udah pengen ikhlas Jadi bukan saya yang mau loh ya Ini saya tetap ikhlas kan Ikhlas tapi ria Jadi ria Terhadap ikhlas Ini unik Ada orang yang ria Terhadap ikhlas Lo kenapa gak pernah Melakukan tahajud? Orangnya gak mau Sebut-sebut Kalau tahajud Udah biasa ngelakuin Tengah malam Jam sekian juga Gak pernah dikasih tau Siapa-siapa ikhlas Ini ria terhadap ikhlas Kenapa sih lo tilawah Al-Quran Pelan-pelan Soalnya suara gue terlalu bagus Kalau terlalu kencang Daripada gue nanti Jadi apa Jadi ria Gue bacanya pelan-pelan aja Alhamdulillah Terus ada yang pamer gitu Ada yang show off gitu Di sebelah Alhamdulillah Suara gitu aja pamer Ria Terhadap Keikhlasannya Jadi gak rela Kalau orang lain ria Karena dia gak rasa ikhlas Jadi pengennya Lo gak usah ria depan gue deh Gue ikhlas Kalau gue mau pamer bisa Cuma kan gue gak mau Gue pengennya ikhlas Ini namanya ikhlas Apa? Ria terhadap ikhlas Ini aneh banget Sama dengan orang yang perlu istighfar Terhadap istighfar Ya istighfar Al-istighfar Yahtajul istighfar Istighfarnya membutuhkan istighfar Kenapa? Istighfarnya itu ria banget Astagfirullah Ya Allah Zalam tu nafsi Zulman kathirah Oh gak ada lagi orang Amin Udah pergi aja Padahal juga ada orang Istighfarnya luar biasa Ini nih Istighfar Yahtajul istighfar Istighfar yang membutuhkan istighfar Jadi ada laki-laki Dia sedekah Ya Allah Malam ini saya pengen sedekah Ke orang pertama yang saya temuin Di luar rumah Malam-malam Kayak kita mungkin jam 12 malam Dia keluar Ketemu seorang laki-laki Nasi aja Pergi Karena dia gak mau ketahuan Gak mau Apa Ngobrol biar gak ketahuan Pergi aja Besok pagi Orang-orang pada ngomong Jadi trending topic Kata orang-orang Semalam Ada pencuri Dapat sedekah Dia langsung ngerasa gitu Bukan kegeeran Karena dia doang yang sedekah kan Astagfirullahaladzim Berarti sedekah saya salah Semalam Buat pencuri Ya Allah Saya ulangi deh Ntar malam Saya perbaiki Maaf ya Allah Malam kedua Dia keluar lagi Diam-diam Gak ada orang Jalan Nyari siapa yang bisa dibantu Lewat seorang cewek Kasih Langsung pergi Besok pagi orang-orang ngomong Semalam Seorang pezina Dapat sedekah Astagfirullahaladzim Salah lagi Dua kali Dan ini ceritanya bukan fiksi Hadis Dalam bentuk kisah Malam ketiga Dia keluar lagi Ketemu orang Kasih Pergi Besok orang mengatakan Semalam Ada orang paling kaya di kampung ini Dapat sedekah Astagfirullahaladzim Tiga kali Tiga kali salah Malam keempat Dia tidur Allah utus Malaikat menjelma Dalam mimpinya Ini namanya Mimpi yang baik Ilham dari Allah Malaikat itu bilang Fulan Sedekah kamu tiga kali Mungkin kamu fikir salah Tapi Allah terima Karena dia ikhlas Yang pertama Sedekah kamu kepada pencuri Membuat dia tidak jadi mencuri Karena sudah mendapatkan Apa yang dia butuhkan Sedekah kamu kepada pezina Membuat dia tidak jadi Menjual tubuhnya Karena dia sudah mendapatkan Apa yang dia butuhkan Dan yang ketiga Sedekah kamu ke orang kaya Telah menyadarkan dia Dari sifat kikir Sehingga sekarang Dia menjadi orang kaya Yang dermawan Lihat Amal zahirnya Tidak sempurna Tapi batinnya sempurna Akhirnya Allah perbaiki Ada orang Amal zahirnya sempurna Batinnya rusak Allah rusak Siapa? Hadis tentang tiga orang Yang pertama masuk neraka Dihisab sama malaikat Ya Allah Dia keren banget nih amalnya Apa? Dia adalah seorang Penghafal Quran Tiga puluh juz Dengan riwayat Mutawatir Sepuluh kiraat Keren banget nih ya Allah Mau masuk surga mana? Kata Allah Tempatnya di neraka Kata Allah Malaikat aja sampai heran Karena malaikat kan Tidak tahu isi hati ya Mereka Cuma mencatat yang zahir doang Allah yang tahu isi hati Malaikat nanya Ya Allah Salah dia apa? Kan dia Ahli Al-Quran Rajin membaca Rajin menghafal Pembawa Al-Quran kemana-mana Kata Allah Karena dia tidak menghafal Al-Quran Untuk aku Dia menghafal Al-Quran Untuk dikenal sebagai Korik Hafiz Sempurna kan amalnya Tapi rusak isi hatinya Sehingga rusak semua pahalanya Yang kedua Orang yang dermawan Ya Allah Ini rajin banget Sedekah Setiap hari sedekah Kata Allah Tempatnya di neraka Kata malaikat Kenapa ya Allah Dia tidak bersedekah untuk aku Dia bersedekah untuk disebut Jawad Orang yang dermawan Habis lagi Kalau sedekahnya sudah sempurna Yang paling parah itu Yang ketiga Di lehernya masih ada bekas Luka Karena terbunuh dalam peperangan Malaikat Kagum gitu Respek Wah ini keren banget Ya Allah Ini orang yang syahid Orang yang mujahid Orang yang berjihad Kata Allah Tempatnya di neraka Malaikat Kata malaikat Kenapa ya Allah Dia tidak berjihad untuk aku Dia berjihad untuk disebut Syuja Sang pemberani Seorang pahlawan Lihat Zohirnya sempurna Batinnya rusak Maka rusak Zohirnya kurang-kurang dikit Batinnya sempurna Maka sempurna Innamal amalu bin niyat Ini maksud dari kalimat ini Insya Allah Pekan depan kita lanjutkan kalimat Wa innama likul limri'in Manawa Apa artinya Jadi per kalimat kita bahas Kita bedah Dan mulai Tahun ini Setelah lebaran ini Kita akan membahas Mungkin akan sedikit Nambah Grade-nya ya Pakai lebih banyak hadis Lebih banyak ayat Supaya kita Mulai Punya Basic-basic yang kuat Bentang Islam kita Insya Allah Tetap dalam bentuk Booster Motivasi Jadi Innamal amalu bin niyat Amal kita itu Bukan yang zohir dulu Yang Allah nilai Tapi isi hati dulu Yang Allah nilai Perbaiki niat Tajid dunia Jaga amal kita Dengan menjaga niat Kita mungkin mudah Menjaganya di awal Bagaimana dengan Di tengah ketika Sedang melakukannya Bagaimana dengan Di akhir Apresiasi Atau celahan orang setelahnya Bagaimana setelah Beberapa tahun Setelah kita merasa Bahwa ini Keren banget Kita istiqomah Itu akan sangat Berpengaruh Mungkin Amal kita banyak Tapi belum tentu Semuanya sampai kepada Allah Dari sekian banyak Amal yang kita lakukan Cuma sedikit mungkin Yang sampai kepada Allah Yang sedikit itu Hanya yang gampang-gampang Yang ringan-ringan Kenapa Cuma itu yang kita Gak bisa ria Mau riain apa Bacanya aliklas Tapi giliran Bacanya surat-surat Yang susah Ria kan Nah justru Kadang-kadang yang sampai Yang ringan-ringan Yang sepele-sepele Yang kita gak bisa ria Ke siapa-siapa Orang juga lebih baik Dari kita Mungkin cuma itu Yang sampai kehadapan Allah Sedangkan yang susah Kita lakuin Malah gak sampai Kenapa Mungkin Di awal Di tengah Di akhir ikhlas Tapi after Years Akhirnya kita ria Mudah-mudahan Allah Menjaga amal kita Dengan menjaga hati kita Ya Allah Yang membolak-balikan hati Tetapkanlah hati kami Dalam keikhlasan Ya Allah Jangan gelincirkan hati kami Condong kepada keburukan Setelah engkau beri petunjuk Wahai yang mengalihkan hati Alihkanlah hati kami Kepada ketaatan Kepadamu Ya Allah Jadikan kami cinta Kepada iman Dan amal soleh Dan jadikan rasa cinta itu Indah di dalam hati kami Dan jadikan kami benci Kepada kekufuran Kedurhakaan Dan dosa Dan jadikanlah kami Termasuk orang yang Mendapatkan petunjuk Allahumma gfirlana Wali walidaina Ya Allah Ampunkan dosa-dosa kami Ampunkan dosa Kedua orang tua kami Jika ada kebaikan-kebaikan Yang kami lakukan Maka Alirkanlah juga Pahala itu Kepada kedua orang tua kami Karena tidaklah Kami mendapatkan Satu kebaikan Kecuali itu Kami tahu dari orang tua kami Diajarkan oleh orang tua kami Dibesarkan oleh orang tua kami Maka Pahalailah Kedua orang tua kami Atas setiap kebaikan Yang kami lakukan Rabbana Atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa tina azabannar Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh